Berikut ini cara untuk mengunci yang namanya aplikasi di HP Poco. Jadi untuk kalian pengguna HP Poco, langsung saja berikut ini untuk mengamankan aplikasi. Kalian bisa lihat di sini ada yang namanya setelan, silakan buka setelan. Kemudian cari menu aplikasi yang ini, atau APL. Pilih aplikasi, kemudian di sini ada yang namanya kunci aplikasi. Lindungi peripasi anda dengan kunci aplikasi, pilih hidupkan. Jadi kalau baru pertama kali, kita memang disuruh untuk membuat yang namanya sandi. Kalau kalian tidak ingin pakai pola, di bawahnya ada opsi ganti sandi di sini. Pakai pin juga bisa. Pakai password juga bisa. Jadi pastikan hal yang, maksudnya pilihan yang kalian pilih mudah diingat. Karena kalau lupa tidak bisa dibuka. Tambahkan pola yang sama lagi untuk kompilmasi, pilih berikutnya. Nah, tambahkan akun Mi agar dapat menyertai ulang gantan sandi. Akun akan otomatis dihapus saat anda keluar. Saya pilih jangan tambahkan, karena ini untuk tutorial saya. Tutorial. Kalau kalian yang mungkin untuk penggunaan pribadi, silakan ditambahkan akun Mi. Karena kita bisa meresetnya. Nah, sekarang di sini ada beberapa aplikasi yang disarankan untuk disembunyikan. Saya contohkan WhatsApp sama File Manager. Nah, pilih gunakan kunci aplikasi. Bisa pakai sidik jari juga di sini. Nah, di sini sudah terkunci. Jadi untuk mengunci aplikasi yang lain di sini, silakan diaktifkan tombolnya. Misalnya untuk pesan. Nah, untuk pengaturannya itu di sini. Di akun yang ada di sudut kanan atas, kalian pilih. Ada opsi setel penguncian saat perangkat terkunci atau saat keluar dari aplikasi. Ini untuk mengunci yang namanya semua aplikasi. Sandinya pun bisa kita ganti. Kemudian di sini untuk menyembunyikan notifikasi. Jadi kalau kalian ingin ada pesan masuk itu tetap tersembunyi, ini aktifkan. Lihat, kalau kita sudah mengunci. Nah, pakai pola. Jadi seperti itu. Itu saja. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.